Intro Salam Gambar Berjumpa lagi dengan saya Gambar Reza Di pertemuan pertama Pada video yang pertama saya Saya akan Membuat tutorial tentang Salah satu karya saya yaitu El Capitano Almi Selamat dengan Para Bajul Saurus Sebelumnya jangan lupa Teman-teman mencari Referensi ya Disini saya Pake referensi poster dari Film Jurassic World yang pertama Lalu Step yang pertama Kita lakukan Sketch Di beberapa bagian Yang akan kita rubah Disini saya merubah Para Raptor Jadi Bajul Saurus Kemudian Langkah yang kedua Kita lakukan Land Art Disini saya pake warna hitam Pada metode Menggambar saya Saya selalu Melakukan Land Art Berdasarkan Warna 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 kulit itu Kita Bikin Land Art Tersendiri Jadi dibikin bidang-bidang Begitu Kayak ini Wajah gitu Satu bidang Nanti Detailingnya Di layar atasnya Jadi ini kita Lakukan Land Art Berdasarkan warna Tujuannya apa Agar nanti Kita bisa Melakukan Blok warna Jadi kan Kalau Proses kewarnaan itu kan Ada yang namanya Block Ada yang namanya Shading Ada yang namanya Lightning Nah Kenapa Dibikin Land Art Seperti ini Agar nanti Proses Bloknya Cepat Jadi nanti Kita tidak perlu Diarsir Warnanya Satu-satu Tapi cukup Diblok saja Karena kita telah Membuat Land Art Sesuai dengan Warna Jadi kita bikin Bidang-bidang Jadi nanti Bisa di-block Secara otomatis Nah ini sudah selesai Dan jangan lupa Kita Copy Land Art Ini Jadi nanti Ada dua Layer Land Art Dasar Nah Land Art Yang kedua Yang di atas Itu Baru Kita bikin Detailnya Ya ini Mulai Detail Detailing Di Layer Land Art Yang kedua Yang di atas Jadi yang di bawah Itu yang masih Land Art Dasaran Kita Buat Blok Warna Warna Kita Kita Bersaudara Satu Cita Dukung Bersebaya Semangat Membarang Bernyanyi Bersama Bersama Demi Sebuah Asa Jadi Jual Nanti mungkin saya bikin tutorial tersendiri Tentang Cara saya Di dalam proses pewarnaan Yang tadi saya bilang Bikin Land Art Sesuai warna Kita bikin bidang-bidang Sesuai warna Agar Dalam proses Blok warnanya Lebih cepat Bisa otomatis Gitu Mungkin nanti saya akan bikin sendiri Positif aku Semangat kami Tak pernah padam Suara kami pun tak Tak pernah hilang Beras yang saya gunakan Yaitu beras yang standar ya Dari photoshop Berasnya yang lancip Beras yang lancip Saya gunakan untuk land art Satu Cita Dukung Bersebaya Semangat Membarang Dernyanyi bersama Demi sebuah asa Jadi juara Terbanglah tinggi Kau di angkasa Tunjukkan pada semua Bata dunia Surabaya Surabaya Pujukkan pada semua 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 ya oke sudah selesai detailing lineart nya kemudian kita habis ini pindahkan layer bawahnya yang lineart dasar untuk melakukan blok warna nah ini ya bisa bisa di blok bisa kalian lihat bisa di blok secara otomatis ya ini karena tadi kita bikin dan atasar kemudian red lineart detailnya baru diatasnya layer yang lineart datar dasar tadi mungkin di tutorial kali ini masih agak memikungkan ya karena awalnya tidak berencana bikin video ini tapi ya akhirnya dibikin ya next saya bikin yang lebih jelas yang lebih simple lebih lebih dasar lagi oke blok warna sudah selesai sekarang kita melakukan detailing warna berdasarkan warna-warna yang sama ini contohnya bagian kulit ini karena coklat kita seleksi yang coklat-coklat kita lakukan detailing kita lakukan mesin setting setelah setting selesai kita beri lightning ya ini kita beri lightning nanti caranya sama jadi kalau coklat kita kerja coklat dulu hijau muda hijau muda dulu hijau hijau tua dulu agar apa agar proses menggambarnya lebih cepat dengan gambar yang sedetail ini saya butuh waktu 2 jam karena itu tadi menggunakan rahasia-rahasia menggambar cepat dari gambar Reza tentunya selamat menikmati di sini saya memakai aplikasi Photoshop CC 2019 tapi menurut saya eh hampir-hampir sama sih seri Photoshop itu lagi pula yang saya butuhkan kan seperti brush itu kan di tiap seri Photoshop pasti ada hati penerbukaan kanan nanti bahkan kata kanan berikutnya terima kasih kerana menonton kita bisa lihat ini terima kasih kerana menonton kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya akhirnya proses pewarnaan selesai ya guys selanjutnya kita bikin backgroundnya ya kita tambahin lightning tips guys ya ini dia guys sudah selesai guys seperti itu dulu tutorial dari video pertama saya kita jumpa lagi di video selanjutnya salam satu nyali salam gambar selamat menikmati selamat menikmati